Atasi rasa kesepian dan insecure kamu Kalau kamu saat ini merasa gak berguna, pesimis, ragu-ragu dan insecure atau merasa gak aman Mungkin itu semua karena kamu sedang kesepian Perasaan itu wajar bro, tapi dalam kadar tertentu bisa sangat membahayakan khususnya secara mental Saran mendasar dari para ahli yakni Cobalah bersikap terbuka Terbuka disini gak lantas langsung ke semua aspek bro, melainkan bertahap 1. Terbuka Kamu bisa mulai terbuka dengan diri kamu sendiri tentang kelebihan dan kekurangan kamu Ada kecenderungan kuat, rasa kesepian dipicu ketidaksiapan seseorang dalam mengakui kelemahan dirinya Yang lantas dipaksakan dan berujung kekecewaan Penting banget buat kamu paham seutuhnya bahwa tiap orang pasti punya porsi masing-masing Mungkin aja di beberapa bidang memang bukan wilayah atau di luar kemampuan kamu 2. Aktivitas produktif Isi waktumu dengan kegiatan yang bermanfaat agar kamu bisa menghargai nilai kamu serta orang lain Setelah itu, kamu bisa memperluas relasi kamu baik di bidang profesional maupun komunitas pertemanan Jangan ragu menjadwal hobi kamu atau nyantai bareng dengan rekan-rekan kerja setelah jam kantor 3. Support System Orang terdekat kamu adalah kunci dari lingkungan pendukung ini bro Mereka bisa keluarga, sahabat, atau pacar Bukalah diri kamu dengan jujur, apalagi jika masalah yang kamu hadapi membuatmu sampai di tahap insecure atau gak aman Selain saran, mereka yang telah lama mengenal kamu pasti juga menyediakan diri dan waktu untuk mendukung dan melindungi kamu 3 tips tadi merupakan langkah awal supaya kamu gak sampai mengalami gangguan mental Jika ingin mendapat penanganan yang lebih menyeluruh, aku sarankan kamu ke psikolog atau psikiater Terima kasih telah menonton